Halo guys, kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan membahas cara membuat smooth kamera pada Construct 3. Jadi video ini merupakan rentetan keberapa ya, 11 dari tutorial membuat game platformer di Construct 3 ya. Dan bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa bangun untuk klik link playlist yang ada di deskripsi ya. Oke, gini caranya gampang banget, kita klik kanan, kemudian pilih sprite, lalu pilih namanya kamera gitu aja, kasih nama kamera, insert, klik bebas di sini, kemudian untuk color-nya, mungkin bisa kita gunakan warna ungu aja, atau bebaslah kalian pakai warna apa, kemudian kita perkecil, kecil segini, setelah itu gini guys, jadi kita hapus dulu behavior follow to di bagian player ya, scroll to maksudnya, scroll to ini di hapus, caranya delete aja, klik kanan terus delete, setelah itu kita klik di sini, di bagian kamera behavior, kemudian add new behavior, kemudian pilih yang namanya follow scroll to ya, ini scroll to, kemudian add. Nah, bila kita coba, maka hasilnya, ya kameranya di situ terus, jadi kameranya itu nggak ngikutin player-nya, gimana? supaya kameranya itu ngikutin player dan pergerakannya itu smooth lah, nah caranya gini guys, kalian masuk ke event sih, kita bisa buat group terlebih dahulu, kasih nama kamera gitu aja, kemudian kita klik add event, kemudian pilih sistem, lalu pilih free tick, artinya setiap waktu lah, setiap tahu, setiap waktu sistem ini bakalan bekerja, nah jadi klik add action, lalu pilih di kamera, kemudian pilih set position, nah ini set position, kemudian untuk X-nya yaitu lerp, kita kasih kurung buka dulu, kurung buka lagi, kemudian pilih save atau kamera itu sendiri, X, player atau nama player kita, yaitu player ya, player X, kemudian 0,03, dan nah seperti ini, jangan lupa juga gini kasih koma, ini pakai titik ya, kemudian di bagian Y juga sama, kita kopas aja di sini, save-nya kita ganti save Y, player-nya kita juga ganti player Y, oke, ya udah gini aja, kemudian kita klik down, setelah itu kita coba, nah, jadi kameranya bakal ngikutin pergerakan player tapi dengan smooth ya guys, jadi nggak apa, ya beda lah sama dengan menggunakan yang biasa, jadi pergerakan kameranya itu lebih smooth daripada menggunakan scroll to yang manual, oke, set, aduh, set, 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 oke, jadi gitu guys, cara membuat kamera movement BCR bisa smooth, tapi mungkin ini satu lagi, yaitu kita, opasitasnya kita nanti menjadi 0%, nah, jadi kameranya itu nggak kelihatan lah, dan gini hasilnya, dan mungkin kalian bisa bandingin sendiri dibanding menggunakan scroll to manual dengan menggunakan kamera ini, oke, mungkin gitu aja video dari SK21 tentang gimana cara membuat smooth kamera, jangan lupa untuk nantikan video-video saatnya, jika masih ada yang kurang paham, bisa banget untuk ditanyakan di kolom komentar, semoga bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe-nya, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan aku izin promosi bentar buat kalian yang pengen bikin game maupun media pembelajaran untuk tugas atau project dengan Construct 3, Godot atau Unity maupun juga Adobe Animate, bisa banget buat mempercayakan project kalian ke SK Project, tentu harganya murah banget mulai dari 100 ribuan aja, dan tentu menyesuaikan tingkat kerumitan project yang akan dibuat, untuk yang berminat bisa tanya-tanya dulu melalui nomor whatsapp SK Project yang ada di deskripsi ya, 20 21 23 24 selamat menikmati